Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Yang terlaluat penjabat Bupati Silacang Yang terlaluat kekanakan jimpinan Dan sekitar anggota DPRD Yang kami hormati Saudara Muta Koko Binda Ketua Pengendalian BIP Dan Ketua Pengendalian Kabupati Silacang Atau yang mewakili Yang kami hormati Saudara Sekretaris Jaya Atau yang mewakili Dan para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Silacang Hari yang berbahagia Mengawali abad palimpunan DPRD hari ini Perkenalkanlah saya mengajak kita semua Untuk senantiasa memajarkan puja Dan puji syukur keadaan otos Subhanahu wa ta'ala Atau segala limpaan rahmat dan karunianya Sehingga hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Palipurna DPRD Dalam keadaan sehat Walta Bia Rapat Dewan yang terhormat Sesuai dengan hasil rapat Benar Musawarah DPRD Kabupaten Silacang Tanggal 13 September 2023 Telah ditetapkan bahwa Kegiatan penentangan 14 September 2023 Adalah rapat palimpunan DPRD Adapun acara rapat palimpunan DPRD hari ini Adalah penyampaian tanggapan Dan atau jawaban Bupakit Silacang Terhadap pandangan umum Praksi-praksi DPRD Kabupaten Silacang Terhadap raperda Kabupaten Silacang Tentang APBD Kabupaten Silacang Tahun Anggaran 2024 Rapat Dewan yang terhormat Sesuai dengan pasal 140 ayat 1 huruf B Peraturan DPRD Kabupaten Silacang Nomor 172 Tahun 2018 Tentang tata tepik DPRD Kabupaten Silacang Bahwa rapat palimpunan DPRD pada hari ini Memenuhi kurung Apabila diadari oleh lebih dari Satu per dua dari jumlah anggota DPRD Menurut catatan dari sekretaris DPRD Anggota DPRD yang hadir pada hari ini Adalah 39 anggota Dari 50 anggota Dewan yang terhormat Untuk itu, kurung terpenuhi Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim Maka rapat palimpunan DPRD Kabupaten Silacang Rapat yang ke-9 Masa persidangan 1 Tahun Sidang 2023-2024 Pada hari ini Kamis tanggal 14 September 2023 Kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum Rapat Dewan yang terhormat Selanjutnya akan kami sampaikan beberapa katatan Dalam rapat palimpunan DPRD hari ini Yang perlu diketahui oleh peserta rapat A. Bahwa pada tanggal 14 September 2023 Dalam rapat palimpunan DPRD Kabupaten Silacang Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Silacang Telah menyampaikan pada umum fraksi-fraksi DPRD Terhadap RAPBD Kabupaten Silacang Tentang Rancangan Peraturan Dara Kabupaten Silacang Tentang APBD Kabupaten Silacang Tahun Anggaran 2024 Bahwa sesuai dengan peraturan DPRD Kabupaten Silacang Dan pembicaraan tingkat 2 Ayat 3 Pembicaraan tingkat 1 Melikuti kegiatan A. Dalam hal rancangan DPRD berasal dari Bupati 1. Penjelasan Bupati dalam rapat palimpunan Mengenai rancangan DPRD 2. Pandangan umum fraksi terhadap rancangan DPRD 3. Tanggapan dan akal jawaban Bupati terhadap Pemandangan umum fraksi Demikian beberapa catatan yang perlu disampaikan Dalam rapat palimpunan DPRD hari ini Rapat Dewan yang terhormat Guna mengenai pasal 9 ayat 3 Huruf A. Angkat 3 Tata kecil DPRD Kabupaten Silacang Bahwa setelah dilaksanakan rapat palimpunan Penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi Terhadap rancangan peraturan Dara yang berasal dari Bupati Maka Bupati menyampaikan tanggapan dan atau jawaban Bupati Terhadap pandangan umum fraksi-fraksi Untuk itu, acara berikutnya adalah tanggapan dan atau jawaban Bupati Terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kami persilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi semua Salam umum swastiastu Pertama-tama, mari kita menjadikan puji syukur dan obos Supaya wabarakatuh Terhadap pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Silacang Terhadap beberapa pergantian umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Silacang Dan kemudian pemerataan guru Ini juga dihubungkan dengan Peningkatan PAD Dan juga tentang belanja prioritas Terkait dengan Pada infrasi DPRD Kabupaten Silacang Terhadap pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Silacang Terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Silacang Kemudian tidak menjadi jaya ungkit dari pisa tersebut Kemudian tentang pandangan pendapatan Pandangan kami betul Pada pertimbusi itu selanjutnya harus dioptimalkan dengan digitalisasi ibu Jadi membuka uang-uang atau media untuk pembayaran Misalnya pengurangan e-wallet mungkin dengan online Kemudian kita berbicara sama dengan hal-hal lain yang berkaitan dengan Kesejahteraan pembayaran Kemudian WNKM kita sudah punya basis data ibu Jadi modul 1.457 pelaku WNKM Kita punya betul-betulnya di dinas perindustrian Kemudian terkait dengan infrastruktur Jadi infrastruktur betul bahwa Kita lihat sebenarnya jalan rusak berat, sedang dan gerina di Kabupaten Silacang Tentu ia di cover anggaran yang cukup untuk menyelesaikan ini Dari PKP, Pak Muslingir terima kasih Terkait dengan peningkatan pelayanan Atau meningkatkan pelayanan publik Kemudian perencanaan usaha dengan EPI Tentu ini harus kita sinkronkan Kemudian menaikan BOP pendidikan Bahwa di Kabupaten Silacang memang masih sangat kurang untuk kontribusi BOP pendidikan Tentu karena anggaran kita juga masih terbatas Tapi ini mungkin bisa kita diskusikan Kemudian sampai strategi sama di mana sem Perlu kita dorong untuk diselesaikan Nanti saya tamparkan strateginya Jadi infrastruktur sama, terutama PGU PGU sekarang banyak menggunakan baterai solar cell, Pak Ketika menggunakan baterai solar cell memang kita tidak membayar isi Tetapi baterai itu harus diganti secara periodik Jadi ini perlu penganggaraan yang cermat untuk penggantian baterai di data Ini memang pekerjaan Kementerian SDN Kemudian setuju dengan Incentive RTW Kalau bisa ditambah Nanti pakai pokir PKB Ayo kan cocor ya Kemudian Tetap menghasil Saya senang sekali kalau Bapak-Ibu sekalian tentang BASO itu Sebetulnya kenapa lebih pandangan fisik Karena universal recovery di Silacang ini saya datang 72% Sekarang sudah 82% Kita butuh Rp9 miliar per bulan untuk mencapai 95% Per bulan Rp9 miliar untuk tambahan Maka ini tentu kita harus sering berkomunikasi dengan pemerintah pusat Untuk bisa membantu BGSBDI Kemudian POP 3, BUI BUP pendidikan sama dengan Pak Puskigil Kemudian diingatkan juga tentang emisi ya Terkait dengan perjalanan sampah konservasi Dan uji emisi tetap dijalankan Sedang trading carbon Ini saya kira pusulannya luar biasa Kemudian pelayanan uji bu Capil diingatkan Uji Capil terkait dengan belakon dan kesederhanaan pelayanan untuk diingatkan Sebenarnya sudah ada UPT mungkin lebih perlu di proaktif Dan mohon bantuan seluruh anggota dewan Untuk mendorong digitalinasi atau KPP digital Supaya masyarakat tidak takut ketika lakonnya habis Setuju juga terkait dengan Incentri JTW Kemudian PFT Selangga berlimas Tetapi perlu diketahui bahwa pemerintah dalam negeri Kementerian dalam negeri akan merubah Selangga berlimas itu bentuk dan warnanya Sehingga kita mesti berhati-hati Jadi kalau harus membelikan ini Maka harus menunggu peraturan dari Kementerian dalam negeri Ya Kemudian dari Golkar Maksudmu Pak Tarionor tentang alokasi kesehatan dan diingatkan Memang betul Harus untuk meningkatkan kualitas dan ases layanan Menurutkan kondisian dan pengaluran Dengan perjalanan yang efektif Tentu kita harus memberikan kain Tidak memberikan ikat Sama infrastruktur Tentu supaya akses pasarnya menjadi meningkat Maka sekarang pemerintah rusak juga mendorong untuk tematik Ketempat-tempat industri Ketempat pertanian Atau ke wisata Kemudian lingkungan hidup Sama tadi dengan Mbak Sama dengan Mbak Ikin ya tadi ya Dari ketiga Kemudian peringkatan sumber daya kesehatan Sumber daya manusia desa Setuju Kemudian dihubung dengan Teknologi informasi Untuk Pak Sali Muda BDIP Smart City Mbak Saranda Yang betul Jadi memang ini perlu didorong Supaya semuanya lebih mudah Lebih senyalan Lebih praktis Murah Dan efisien Diingatkan tentang Polisi kitas 2024 Jadi dukungan semua pihak Untuk memilu 2024 Dan kemudian Menurutkan kondisian ekstrim Dengan batu-batuan langsung Yang diterima oleh masyarakat Dari pakai Gerindra Pak Yatno Tentang program kegiatan itu Mestinya memang Sesuai dengan arah Sejangan Hanya mungkin Kompet pelaturan memang tidak berubah Karena memang Perkembangannya seperti itu Kompet pelaturnya Tetapi Program kegiatan itu Ada kompet pelaturan Tetapi Pastinya memang Menyesuaikan dengan Para yang Tentang program kegiatan itu Kemudian RTIB 7 Dimas sudah setuju GSR dibuat perga Seperti di Banyumas GSR sama Badan perga Dibuat sangat baik Kondisian Dibuat 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 Pada Asli Tentang Terus Ini memang sudah dikemarakan ya Kita cek Betul-betul kita cek Sekerah fisik Dan secara Anggaran Kita bisa menunjuk Kemudian belanja modal untuk infrastruktur Saya kira tadi sudah saya sampaikan Dan penyertaan modal Memang kita Sesuai dengan Tujuan untuk penyertaan Ketika bicara tentang Penyertaan modal diberikan kepada PDAM supaya bisa Mengatasi atau memenuhi Kebutuhan air minum atau air misi Jadi Bapak Ibu Sekali lagi Peningkatan pendapatan Dengan cara-cara penggunaan aplikasi Kemudian kita sutur Ketepasasan anggaran Tentu saya tidak terserahkan Bapak Ibu Denguai yang mungkin Punya aspirasi dari DPR RI Silahkan untuk bisa membantu Di Kabupaten Silahcang Jadi bisa jalan, bisa jebatan Bisa irigasi, bisa pendungan Dari luhur itu membutuhkan pendungan Kemudian irigasi di beberapa tempat Yang belum optimal Bisa melalui Di investasi dalam alokasi khusus Atau mungkin baru ke UU Provinsi Kemudian terkait dengan Alokasi anggaran Memang pandan TORI itu Untuk pendidikan 20% Untuk infrastruktur 30% Sudah 50% Untuk kesehatan 10% Kalau untuk sekarang Undang-Undang ini tidak mengatakan Mandul dari kesehatan 10% Tapi taruhlah minimal 10% Sudah 60% Kemudian untuk belanja pegawai Saat ini proses dilatang sudah mencapai 32% Yang seharusnya ada 30% Sehingga untuk yang mandatomi saja Kalau kita penuhi Sudah mencapai 90% Sorry 60% Nambah 30% 92% Kalau memang 17% Belum dispektoran Dispektoran itu Setengah persen Apa yang mau Dengan hal tersebut Maka kita harus Lebih cetik dan lebih cetak Dalam memprioritaskan Belanja daerah Di bawah dan di latar Supaya tadi Meningkatkan Kesehatan masyarakat Menurunkan pengaturan Menurunkan agar keistirah Kemudian yang terkait dengan Stunting Menterumun strategi stunting Sudah ada dua Interpetis stunting itu Spesifik dan sensitif Kalau spesifik itu Keperumunan dengan kesehatan Asupan bakar Kemudian Status visi Ibu hamil Kemudian Bagaimana Bisa menekan Penyakit penular Itu yang Intervensi spesifik Sebetulnya Hanya 30% 70% Yang sensitif Sensitive Anda tidak langsung Kepada Sasaran Contohnya Air minum Jamban Karena dengan jamban Yang tidak baik Membuat anak Sering diare Maka kemudian Kira turun berat badan Dan tidak akan sehat Kemudian yang lain Akses pangan Jadi ini memang harus dijamin Berasnya murah Kemudian protein Hewan juga murah Itu yang Sensitive termasuk Akses kesehatan Mungkin itu saja Yang dapat kami sampaikan Mungkin ada beberapa Tata-tata lain Yang belum Saya tanggapi Yang dapat kami Dan kami akan Perkhas Di dalam Perhatian Terima kasih Saya cukup Sekian Wabilah Wabarakatuh Wassalamualaikum Kancik merah Kepuk tangan Untuk semua Terima kasih Kepada Saudari Penjabat Bupati Silacap Yang Baik hatinya Cermat Teliti Sat Beras Dan telah Menyampaikan Tanggapan Dan telah Jawaban Bupati Rapat Dewan Terlaluan Dengan Demikian Seluruh Rangkaian Asalah Rapat Paripura Db Hari ini Telah Selesai Maka Perkenankan Lakaman Tersama Pimpinan Rapat Mengucapkan Terima kasih Kepada Semua Pina Atas Segala Perhatian Mengikuti Rapat Paripura Db Hari ini Dan Mohon maaf Karena Ambil Dalam Pimpin Rapat Ada Kepeliruan Dan Keputul Kata Yang Kurang Berkenan Akhirnya Dengan Mengucap Syukur Alhamdulillah Hirup Alhamdulillah Maka Pimpin Pimpin Hari ini Kami Katakan Ditutup Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh